22 sampai dengan 3 level nantinya. Oke, dan bahkan kalau misalnya ini agak cukup berbahaya di arah bottom lane untuk Onyx, kenapa? Kalau aku tuh punya satu opini. Apa tuh? Kari ini adalah hero late game. Kalau early dari Kari ini, seperti ini, ya kan? Kalau early-nya dia baik-baik saja, berarti ada yang salah dengan late game kamu. Ada yang salah di late game nanti. Ada yang terancam. Ada yang terancam. Onyx-nya akan terancam, karena early-nya itu baik-baik saja. Karena harusnya early gaming untuk hero-hero late game seperti Kari itu tidak baik-baik saja. Benar sih, harusnya bisa diharas. Apalagi kalau ini menghadapi seorang Batrix yang punya range lebih jauh dibandingkan dengan seorang Kari. Tapi di situ lain juga, Kipuai hampir bisa ditumbangkan dan ternyata bisa ditumbangkan dengan first blood di tangan dari seorang Day 7. First blood by Burn X Place kali ini. Dan tentunya Booth akan menjadi korban kedua selanjutnya yang akan ditapatkan. Begitu selanjutnya dengan instan pick-off yang dimiliki oleh para pasukan dari Burn X Place. Dua boy kill, tapi dari Kari ini tidak kira-kira itu akan dikeluarkan. Dan dari Donut di depan sana masih ada Sans. Satu bawa flicker telah didapatkan dan membuat Donut Plastik selamat di arah Batling. Sans, kali ini bahkan juga harus menggunakan flicker yang bisa melakukan escape dari gengkin di tercaditi. Arapat, Tungling. Kerugiannya cukup banyak, apalagi sekarang setelah juga akan langsung diamankan oleh seorang Cema. Tapi kalau kita melihat dari segi perbedaan go, sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Dan kali ini Cema masih akan mencoba untuk memaham pengajaran ke arah seorang Cibo yang ditemani dengan ITM, tapi akan dilepas. Begitu saja. Ya, ini tadi ada movement bahkan dua kali ya yang gerakannya itu sebenarnya terlihat di kamera. Yang pertama adalah Boots yang stay di arah top lane dan terganking. Lalu adanya bottom lane yang sempat Donut juga keluar flicker. Namun sayangnya tidak mendapatkan point kill sama sekali. Poin terpentingnya di sini adalah bagaimana flicker dari Donut itu dikeluarkan. Namun apa nih gerakan dari Onyx untuk dua menit ke depan. Karena kalau seandainya Kiboy tidak melakukan gerakan secepat mungkin dan nantinya di Seven selalu mendeteksi dengan alarm time bomb-nya. Ini akan menutup pergerakan Donut. Dan dia tetap farming seperti yang tadi Ranger Mas bilang bahwa Arly-nya akan terus berjalan dan mengancam late game dari Onyx itu sendiri. Itu dia. Pokoknya aku selalu punya opini, ketika lawan kamu adalah hero late game, ketika Arly kamu baik-baik saja, berarti ada yang salah sama late game kamu. Hmm, dan sekarang Boots yang kali ini bukan menjadi target utama. Damagenya cukup besar sebenarnya untuk masuk ke arah seorang cema, tapi gak boleh terlalu jauh juga. Dan itu udah cukup sih untuk bisa nge-zoning out pergerakan cemanya, bahkan dipukul untuk melakukan recall. Oke. Nah ini dia Harash yang diharapkan juga dari tim Onyx dari tadi, dimana mereka langsung bisa ngedapetin satu outer turret, beserta dua eliminasi tambahan. Dan itu tadi yang sempat aku pertanyakan juga, movement seperti apa yang akan dibuat oleh Onyx? Ternyata mereka melakukan four-man rotation ke arah bottom lane setelah Boots-nya ini bertahan di arah top lane. Dan seperti kita lihat juga bahwa Boots sudah menyelesaikan anti-talisman, artinya dia akan lebih berani untuk melakukan zoning out. Dan mungkin saja akan ada sedikit rotasi karena tar-tal di atas, sehingga permainan empat pemain dari Onyx, four-man move yang tadi sempat kita bahas, akan lebih didedikasikan ke arah top lane. Dan ini dia movement Kyrie yang setidaknya akan menghasilkan sebuah retribution yang harusnya diadu oleh cemang. Akhirnya, akhirnya terjadi kali ini tapi Donald sekarang belakang dengan Shadow Kill untuk membagi dari satu dan mengundurkan belakang para pasukan dari Onyx. Kali ini mencapai membalikan kembalikan dari Womadebo Legend, malas dari Womadebo Legend. Kee Boy tidak bisa bertahan, boost, divisa terompas, depan ke beta, massive motion menggubur putih dalam sungai yang salam. Kyrie mencapai untuk standby, tapi retribution dari Kyrie, gagal menampak ke satu Womadebo Turtle. Membuat satu Womadebo Kill tapi itu bukan hal yang cukup baik, karena lihat di balik semua itu akan terjadi korban selanjutnya, yaitu Kee Boy yang akan menjadi korban ketiga. It's not good for Onyx, Kyrie. Tiga pemain hilang, ditambah dengan adanya Turtle yang lagi-lagi diamankan oleh para pemain Burn X Flash. Kekalahan dari segi perebutan retribution terjadi kali ini. Dan ini harusnya akan membuat Burn X Flash akan semakin lebih leluasa lagi ya untuk mendapatkan dari segi atributnya. Dan kita bakal lihat juga dari segi replaynya apa yang terjadi di momen Turtle tersebut. Ya, digi ini benar-benar jadi kunci banget buat Burn X Flash, karena mereka menggunakan satu Womade first time. Untuk menangkap beberapa pemain yang kita tahu sendiri ini minim banget escape ability dari teman-teman tim Onyx itu sendiri. Dan ketika si Cat memaksakan satu buah battle spellnya Flicker yang harusnya ia gunakan untuk escape tapi untuk offense. Tapi bonusnya apa? High risk, high reward. Dia mendapatkan double kill. Dan lagi-lagi si Cat yang tadi udah dimensin juga sama Ranger Mas bawa disini dengan Valentinanya dia bisa saja mencuri reward manipulation. Sehingga akan ada dua reward manipulation dalam team fight dan point plusnya bagi Burn Flash. Mereka menang area off-effect karena satu lagi, dia punya time journey. Bigi dari D7 jawabannya. Betul sekali dan sekarang juga dari saran CW untungnya bisa ngedapetin pertukaran dari segi turretnya. Bisa dibilang masih diunggulkan oleh teman-teman dari Onyx. Dan ya inilah pertukaran dilakukan oleh Onyx ngebuat mereka sama sekali gak ketinggalan dari segi goldnya menurutku. Karena hanya di gap 200-an aja boost bersama ATM di bagian bottom lane. Udah mulai terjadi swapping lane karena sekarang akan lebih terfokus di area sekitar mid lane. Oke kalau melihat adanya pertandingan pertama kali ini cukup keras untuk kedua pihak. Dan maka di menit ke-8 ini mereka dari segi goldnya masih kejar-kejaran. Walaupun dari segi Burn Axe Flash ini punya keunggulan dari karya yang dia miliki bersama dengan Valentina. Tapi dari Onyx mereka mengatasi dengan apa? Leni Vesha kalau kamu sadar. Lihat Leni Vesha. Gimana caranya? Turret 2 udah dimakan. Dan sedangkan dari Burn Axe Flash walaupun dengan keunggulan yang semua yang mereka miliki. Dari segi turtle, dari segi point skill. Mereka tidak bisa menembus kara laning phase dari Onyx. Lihat Turretnya masih semuanya sama. Masih kuat. Dan ini dia. Strat dari Uranus akhirnya berjalan dengan lancar. Butch akan menghandle top lane-nya. Sehingga nanti pertandingan dari Burn Axe Flash akan lebih berfokus untuk 4 pemain saja. ATM yang mungkin akan membadahkan di depan sana dan bahkan mendapatkan satu buah purple buff. Jadi point plus juga. Sehingga nanti cemaahkan kesulitan untuk menghandle mana regen yang ia miliki. Dan bukan hanya itu saja. Ini memberikan kesempatan yang cukup mahal dari seorang boss untuk melakukan buying time di arah top lane. Sedangkan dengan buying time di arah top lane ini para pasukan dari Onyx. Mereka either mau dapetin mid lane atau either mereka mau coba untuk poking karawatt. It's depending di mana permainan dari shot call Onyx itu sendiri. Dan lihat ada reward manipulation yang baru saja dibuka. Sikat artinya harus menunggu terlebih dahulu agar IMU-nya dia bisa aktif kembali. Blood of Despair di tangan Kak Irie tentunya dengan Master Assassin. Dia akan mencari satu target pemain yang bisa langsung di-engage. Entah mungkin nanti akan menuju kepada Donut atau bahkan menuju kepada Sikat. Karena Sikat sendiri untungnya sekarang sudah punya flicker. Jadi sepertinya Shadow Kill masih bisa dihindari. Ini satu flicker sudah ketrigger dari seorang D7. Dan mungkin yang harus diwaspadai dari game kali ini adalah damage yang begitu besar dari seorang Sikatnya. Dengan dua eliminasi dan juga dua asis yang sudah diamankan Lord. Sudah mau di-kill juga oleh seorang Kairi. Tapi dari tim Burn X Place harusnya akan memakan kontes melihat adanya dua sampai tiga pemain yang ada di sekitar area Lord. Bisa loh Kairi yang dapetin Gold Valve. Tapi depan sana ada di Wombard. Yang akan coba di-buka Upress Ward. Kairi dia berhasil berdepan dengan damage yang cukup besar. Satu poin kill. He'll on double kill. Lucky for type of kill. Ran and Apathy gagal. Tapi lantai belakang ke sana. Jadi Kairi akan coba untuk masuk. Belum ada Shadow Kill. Karena terlalu banyak para pasukan dari Burn X Place. Membuat Kairi tidak memiliki damage yang tidak maksimal. Dan bahkan kesempatan yang mereka unggulkan kali ini. Mereka akan memanfaatkan dengan fokus kalau Ward atau Hormat Kairi. Depending on retribution. Boots berjangan belakang. Demasi terlalu besar. Dan bahkan hilang. Hilang begitu saja. Shadow Kill tuas terbagi. Langsung ada seorang Seacat. Hope play from Seacat. Berhasil menambahkan satu boboin kill. Langsung Shadow Kill dikeluarkan. Tapi nampak ini tidak ber-epek banyak. Bahkan Kairi terperagam. Nook went Shadow. Almost terwiped out. Unik Indonesia. What happened? Terlalu banyak source kill yang kalau kita lihat dari kuantitasnya juga itu 4 lawan 3. Tapi mereka mencoba untuk memasakkan, melakukan team fight. Boots juga sepertinya di meltdown dengan cepat. Karena seperti kita tahu Kairi di late game itu adalah tank killer. Setebal apapun sudah pasti bakal dihancurkan dengan true damage dari Kairi. Sehingga Donut di depan sana tinggal bermain front to back aja. Dia mau hajar Karakiboy dia bisa untuk menumbangkannya. Karena Boots apalagi. Yang tentunya akan menjadi tanda kutip cemilan bagi Kairi itu sendiri. Dan jangan lupakan di Seven yang selalu ada di samping dari Seacat dan Donut. Keduanya benar-benar di handle. Time journey hanya untuk defense dan hanya untuk shadow kill saja. 12 slash dari shadow kill tentunya akan membuat waktu dari quad shadow itu hilang terlebih dahulu. Sebelum Kairi kembali setelah shadow killnya hilang barusan. Dan bahkan ini adalah satu hal yang bisa membuat mereka menghancurkan makro play dari Onik. Kenapa? Karena lihat dominasi dari laning yang dimiliki dari Onik kali ini udah gak ada artinya. Langsung dibawas dengan 3 turret yang akan coba dipecahkan. Lihat Bennett maupun Bennett telah dikeluarkan. Tapi mereka tetap sudah ketinggalan dari segi 3.000 gold. Ini cukup impactful. Pada slice dikeluarkan. Reward manipulation. Davis telah dikeluarkan. Tapi di arah pelakang para pasukan dari Onik. Mereka gak bisa memfollow up karena backline dari Burnham Space. Karena ketika mereka masuk lebih dalam lagi. Bermain from 2-back. Mereka akan dihancur lemburkan oleh seorang Donut. Wow agak susah ya untuk masuk ke bagian belakangnya dari tim Onik. Apalagi kalau kita ngelihat dari Burnham Space. Mereka punya frontliner yang benar-benar kuat banget. Based on item juga yang emang udah sangat strong ya. Terutama dengan adanya seorang Frederin. Dengan win of nature sih ini udah ngejawab si Beatrix banget karinya Donut. Cuma untuk sekarang cewek yang akan jadi pertanyaan adalah. Apakah dia akan langsung menuju kepada Husk Law. Agar nantinya dia bisa menghandle bagaimana banyaknya gempuran damage yang akan diberikan. Entah dari siket. Entah mungkin dari Donutnya juga. Dan kalau kita melihat untuk sekarang dari posisi gold. Tentunya agak sedikit under. Dari teman-teman Onik Indonesia. Karena dengan Lord Teamfight tadi yang sangat merugi sekali. Itu benar kata Ranger Mas. Mini wipeout ya bisa bilang ya. Mini wipeout itu itu. Karena 5-5 ditumbang. Harusnya 5-5 ditumbang dengan bergantian. Dan itu mungkin yang harus diperhatikan kembali. Karena dengan hadirnya Digi. Bahwa mereka punya reverse time. Dan reverse time inilah yang menjadi alasan kenapa teman-teman dari Burn X Splash. Itu bisa melakukan pick off secara perlahan. Dan masalah utamanya Nevin disini adalah. Boots udah gak ada rasanya untuk seorang Kari. Semakin ditempel ini akan semakin senang Kari-nya. Boots gak punya reverse instant itu. Dan sedangkan Kari bisa menelan Boots bulat-bulat. Atau kita match up-nya kita balikan. Cewek gak bisa makan ATM secepat itu. Betul. Dan sementara itu Donut itu bisa makan Boots dengan mudahnya. Apalagi ada D7 di sampingnya. Dan Demon Hunter Sword adalah jawaban untuk hero-hero tebal seperti Uranus. Dan juga keadaan dari Arlot Tank kali ini. Arlot Homer Kiboy. Meskipun Finance West dikeluarkan sekalipun sama Kiboy. Kali ini Donut ini akan menjadi prioritas untuk tim Burn X Splash. Kenapa kebelah prioritas? D7 tidak akan mengeluarkan time journey kalau gak dibutuhkan. Dia lebih baik mengeluarkan flicker. Karena poin utamanya adalah gimana caranya gue menyelamatkan Donut itu sendiri. D7 tidak akan mengeluarkan flicker. Tidak akan mengeluarkan time journey kalau gak dibutuhkan. Dia lebih baik mengeluarkan flicker. Karena poin utamanya adalah gimana caranya gue menyelamatkan Donut itu sendiri. Terima kasih telah menonton. Dan dengan tidak adanya Kairi tentunya kontes retribution tidak akan seimbang. Dan itu yang membuat Cema mendapatkan retribution-nya tanpa adanya kendala sama sekali. Dan itu dia yang bisa kita bilang unespectable moment. Yang dimiliki dari para pasukan orang Islam ke Profesor. Dan ini dia moment ketika memang Kairi sudah tidak memiliki kuat shadow kembali sepertinya. Kuat shadow yang sudah digunakan. Dan bahkan. Dan dia sepertinya menahan untuk shadow kill-nya. Cew juga dengan runner apati seperti tidak sampai. Belur sniper-nya ke arah Lord. Dan untuk saat ini. Sepertinya perlahan-lahan hard defense. Huts. Sampai mengeluarkan satu buah purify. Dan bahkan. Kadar ultimatenya pun. Tidak benar harus digunakan. Albow. Tapi tetap terkena damage ke Cew. Sumpah. No high ground defensive. Only sun sekali ini yang masih hidup dan tidak ada raw manipulation. Kaidi kanan belakang. Mencoba-mencoba melakukan sedikit defensif. Tapi depan sana para pasukan daripada nice boss mereka. Terlalu strong. Bakal lihat keep point. Terlahap. Tidak ada sama sekali kesempatan untuk ony Kaidi. Membalikan keadaan dengan adanya dua yang tumbang. Mereka lack of power. Mereka kekurang damage. Booth sekali ini. Zero kill-nya bahkan tidak terlalu impactful. Hanya for clear minion saja. Oke tapi wave minion berhasil di clear memang. Cuma masalahnya adalah. Para pemain dari Burn X-Max bakal langsung maju aja ke dalam base-nya. Oh my God. Oh my God. Base-nya bakal coba dilahap gitu saja. Clear minion coba didapatkan. Shout out kembali Sochani. Ini pecana. Game 1 ony Kaidi. Mereka masih jemput bertahan. KPMD. Median. Kampus. Oh my God. Oh my God. One moment is real. Oh. One moment is real. Oh. Booth. Seolah kita dibawa bernostalgia kepada MPL Indonesia. Senang ke-8 di Bali. Booth menahan sendirian. Laju minion dari kali ini berada di MSC. Dengan game 1 momen comeback pun bisa saja terjadi. Base langsung dihantam oleh tim Onyx. Beberapa detik lagi tentunya ATM pun akan muncul. Namun wave minion kali ini muncul kembali dari Burn X-Max memaksa Onyx. Untuk kembali ke belakang. Tidak mau memaksakan kehendak mereka. Reset. Oh di Kaidi still survive. Mereka masih bertahan di game yang pertama kali ini. Game yang luar biasa dan instant replay Profesor Kameh. Wah kalau boleh jujur ini satu kata pemaksaan sih. Pemaksaan yang dilakukan oleh teman-teman dari Burn X-Flash. Itu tidak menunggu minion terlebih dahulu. Dan tidak expect bahwa kehadiran dari Suns dengan real world manipulation. Targetingnya itu ke arah minion dan juga ke arah donut. Sehingga Maniac tidak bisa dihindari lagi. Dengan Aenic yang damage-nya sudah meningkat kali ini dari Boots. Membuat harapan bagi Onyx memenangkan game pertama terbuka dengan sangat amat lebar. Maniac pertama di MSG kali ini dapatkan oleh tim Indonesia. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk tim Indonesia ya. Penanda sesuatu yang baik untuk para pemain dari tim Indonesia. Angin segar. Angin segar. Onyx ataupun EVOS. Semoga mereka yang bisa berada di Graven atau melihat Kaidi terkena damage-nya. Cukup sakit pangkat di depan sana ATM. Mencoba lakukan distraction. By time. Masih tercancel dengan ada dislaver di depan sana. Gagal untuk mendapatkan 1-2 point kill. Tapi para pasukan dari Onyx Indonesia. Mereka kali ini benar-benar ditabrak dengan adanya Lord yang selanjutnya ya Ben. Iya. Lordnya berhasil diamankan kali ini. ATM hampir bisa ditumbangkan juga. Tapi sayang sekali. Si kewek gagal untuk bisa mendapatkan orang yang tepat. Karena tadi sudah ada proteksi juga ya dari para pemain. Burn X Smash itu sendiri. Dan sekarang ini bakal menjadi momen yang cukup menegangkan. Karena Lordnya akan muncul dari area mid lane. Dan atomization-nya sudah mulai berubah sekarang. Oke. Rose Gold Meteor. Jawaban dari Kairi ketika melihat begitu burst-nya damage dari si Cat. Ketika dia tadi mengeluarkan 1 kali semburan saja. Rekesha kepada Kairi itu sendiri. Dan kalau kita melihat sekarang dari bagaimana movement Lord. Ini adalah Lord yang perlu direspek. Sehingga jarak adalah kunci dari bagaimana Onyx bisa bertahan. Dari gempuran Burn X Smash kali ini. Ingat ada Yif dan juga Beatrix. High ground defense yang masih dimiliki oleh teman-teman dari Onyx. Oke. No question though. Masih ada stun tempat sana. Tapi boost jangan sampai tertekan. Masih ada yang mau saling di depan sana. Menundur karena belakang para pasukan dari Onyx. Mencabut memberikan segi war manipulation. Melakukan zoning out. Tidak masuk sampai ke arah base-nya. Apalagi seolah TK gak menambahkan 1 boboin kill. Sedangkan boss harus dilahirkan mortalite-nya. Tapi disana-menambahkan 1 boboin ke tengah-tengahnya Kairi. Membalikkan kembali keadaan. Masih ada Shadow Kill. Mencoba dibalikan dan disave untuk takedown. Tama kill dari Kairi. What Shadow-nya masih bisa di miliki Kairi. Masih balik kembali. One last squad Shadow. Donut harus menggunakan flickernya. Boleh gak harus menggunakan ke arah belakang. Para pasukan dari Barat X Flash. Mereka akan coba terspotong. Astabable Moment. Cema. Where are you going? Nowhere to run. Mereka akan coba dikejar. Para pasukan dari Indonesia. Mereka memotongkan. Tapi lihat. Donut tiara pasem lain. Donut tiara pasem lain. Mampukan Donut diselesaikan. Tapi Kairi. Sampai day. Win of nature. Tidak bisa menyelamatkan Donut. Tapi disini sebaliknya. Best Race Indonesia. Hasil mendapatkan game yang pertama. So close. Sangat tipis Best Race yang dimiliki di game yang pertama. Wah onik, onik, onik. Kali ini benar-benar ngebuat seluruh pendukung dari Indonesia. Menahan nafas mereka. Karena Kairi kembali ke bagian belakang. Dan Boots yang benar-benar bisa ngejaga teman-temannya. Kali ini berada selalu di posisi terdepan. Dan bisa nge-clear karena wavenya Nia. Yang awalnya dia diharas habis-habisan sama seorang Valentina. Tapi pada akhirnya dia yang ngejar. Sampai para pemain dari Bird X Flash jutru tumbang. Dan hanya misalkan satu pemain saja itu seorang Kairi. Kencangkat sabuk pengaman ya dikadik. Udah lumayan kendor. Tengkul udah mulai lemas. Tapi-tapi nampaknya minus satu catu kali ini. Berbuah manis karena Indonesia. Take the game one dan jujur. Walaupun permainan yang luar biasa di akhir-akhir kemenangan dari pemain Timonik. Jujur.